Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillabi wakfakon alil imani wal islam Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa alihi wa shohbihi wa mentati'ahun ihsan amabai Mari kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena falgel dan rahmatnya Kita tetap diberikan nikmat yang begitu banyak Baik lahir maupun batin Insya Allah kita semua Yang bisa mengikuti kasihan majid Yuhal ini adalah Mereka yang berikan istiqamah dalam iman, islam dan takwanya Dengan ditandai memilih kegiatan ini sebagai amal sore Sebagai amal ibadah Bagi bagian media takwara kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Semoga saja kita diberikan taufiknya Untuk bisa menyukuri seluruh nikmat yang ada ini Yang dengan bersyukur itu insya Allah Nikmat itu akan berkembang dan bertambah terus Bahkan Bisa berkelanjutan sampai akhir hayat kita Amin Dan Selanjutnya yang penting adalah kita bagaimana Bersyukur atas janji Nabi itu dengan menambah komitmen kita Untuk lebih mencintai beliau Yang ditandai dengan usaha maksimal untuk mengenal beliau Untuk menauladani beliau dalam ibadah Maupun muamalahnya dan akhlak hasanahnya Dengan demikian kita memang memantaskan diri Bagi umatnya yang memang pantas pula untuk menerima asafatnya Bapak Ibu hadirin warahmatullahi wabarakatuh Ketika kita Menengok Makosidus syariah Beberapa Hal yang oleh ulama dipahami Sebagai tujuan utama Dalam Syariah Islam Kita akan menemukan Salah satunya adalah Hifdutin Dan diikuti Hifdunafes Ada pula yang urutannya Mendaulukan Hifdunafes Menjaga Hidup Tentu saja bukan sekedar hidup Tetapi hidup yang berkualitas Baru diikuti oleh Hifdutin Menjaga agama Ini saya sampaikan sebagai pembuka bahwa Bagi muslim-muslimah Penting menjaga bagaimana agar dia hidup Dan hidupnya itu baik Baik secara biologis Sehingga kita penting untuk mengusahakan Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologis kita Tapi juga baik secara Psikologis semua orang dihadapkan Dalam kondisi Nyaman Berbahagia Tapi disampai itu juga penting Menjaga hidup secara ruhani Yang baik Dalam badangan Allah Bagi muslim yang solid Muslim yang soleha Dengan demikian Hidupnya itu Hidup yang Ada dalam panduan Agama Islam Hidup yang Tidak cuma baik Dalam sudut pandang manusia Tapi baik Dalam sudut pandang Allah Sehingga mendapatkan Ridonya Dan dengan ridonya itu pula Kita berharap Bisa mendapatkan Keselamatan Kebahagiaan Baik dalam hidup yang sekarang Maupun hidup yang akan datang Di alam kubur Maupun alam akhirat Pada kali ini Kita akan Ngaji bareng Tentang pikir kuasa Khususnya berkaitan dengan Suntik Suntik itu kita sudah mengenal Bahwa diantara Media Pengobatan Ada Salah pendekatan Yaitu memasukkan obat Dengan cara suntik Mungkin Kalau orang vaksin itu Suntiknya Di secara umum Pada lengan Kanan maupun kiri Kemudian Ada juga Pemberian obat Lewat suntik Pada Bagian yang lain Dari setelah Orang yang Mentutukkannya Ada juga Suntik yang Akhirnya Lewat Media infus Ketika orang sakit Sedang di infus Obatnya disuntikkan Pada Media infus itu Ketika dokter Atau tenaga medis Menyampaikan Suntik Ada Yang Yang Diberikan Mungkin Adalah Obat Untuk Penyembuhan Atau Obat Untuk Penguatan Di dalam bahasa saya Penguatan Fisik Penguatan Tubuh Immunitas Atau Hal-hal lain yang memang dianggap perlu oleh dokter Pertanyaannya adalah ketika Orang sedang berkuasa Seperti kuasa Ramadan ini Kemudian juga pemerintah punya program Vaksinasi Baik yang awal Dua maupun yang penguatan booster Cuman Ada banyak pertanyaan oleh Para muslim-muslimah Apakah Apakah suntik yang Dia terima Ketika Vaksin Atau ketika Berubat Itu Membatalkan kuasa Atau tidak Pertanyaan serupa ini Sebetulnya sudah cukup lama Disampaikan oleh Sebagian muslimin Kepada para ulama Dan sudah cukup banyak Dibahas Antara lain Ada yang Satu suri Ulama memberikan jawaban Orang yang sedang kuasa Kemudian Mendapatkan Suntikan Termasuk ketika Suntik untuk Vaksin Maupun suntik untuk Pengubatan Dinyatakan Kuasanya tetap sah Jadi tidak membatalkan kuasa Dengan alasan Bahwa Suntik itu Memang satu Diputuhkan Oleh Orang yang Bersangkutan Dan sesuai Dengan Salah satu Dari tujuan Cara Islam Adalah Menjaga Hidup Yang Berkualitas Termasuk dari Sisi kesehatannya Yang kedua Alasannya adalah Bahwa Masuknya Obat Lewat Suntik itu Berbeda dengan Ketika orang Makan maupun Minum Tetapi ada Saran Andai kata Dimungkinkan Pemberian Vaksin Suntik Vaksin Atau Suntik yang lain Itu Pada Waktu-waktu Selesai kuasa Setelah Setelah Marib Sampai Sebelum Subuh Maka Hal itu Dinyatakan Lebih Baik Tetapi Andai kata Dilaksanakan Di siang Hari Karena memang Pertimbangan Medis Haru Disampaikan Pada Siang Hari Atau Karena masalah Kepentingan Teknis Termasuk Masalah Penjadualan Dan lain-lain Ternyata Dilakukan Siang Hari Jawabnya Sudah Pegas Dari Kuasanya Tetap Sah Tidak Membatalkan Kuasa Ada Salah Seorang Ulama Yang Memberikan Nasihat Andai Kata Menerima Suntikan Itu Merasa Kuat Melanjutkan Kuasa Dan Karena Rasa Ihtiat Kepengen Berhati-hati Dia Tetap Melanjutkan Kuasanya Tetapi Di lain Kesempatan Dia Kepengen Semacam Mengkodo Atas Dasar Ihtiat Itu Boleh Itu Pendapat Yang Disampaikan Oleh Ulama Tetapi Bagi Saya Sendiri Secara Pribadi Ketika Seseorang Sudah Menerima Pendapat Yang Menyatakan Bahwa Menerima Suntikan Pada Siang Hari Bagi Bagi Orang Berkuasa Itu Tidak Membatalkan Saya Kira Tidak Perlu Mengkodo Lagi Cukup Dengan Itu Satu Masalah Suntik Saya Kira Sampaikan Jawabannya Demikian Kemudian Masuk Pada Permasalahan Yang Kedua Ketika Orang Perlu Menerima Pengobatan Tetes Pada Matanya Karena Sedang Sakit Mata Atau Tetes Pada Telinga Atau Tetes Pada Hitung Yang Biasanya Yang Hidupnya Hanya Satu Atau Dua Tetes Tentu Saja Hal-hal Semacam Itu Selama Memang Direkomendasikan Oleh Tenaga Medis Yang Punya Keahlian Pada Bidang Itu Hal Sang Demikian Oleh Para Ulama Dinyatakan Tidak Membatalkan Kuasa Meskipun Ketika Obat Diteteskan Kemata Kemungkinan Ada Setelah Beberapa Waktu Yang Relatif Singkat Akan Ada Rasa Sampai Ketenggorokan Tapi Ulama Tetap Menyatakan Itu Tidak Membatalkan Dengan Alasan Bahwa Obat Tetes Itu Tidak Masuk Lewat Lobang Yang Memang Secara Nyata Menghubungkan Ke Alat Pencernakan Kita Penggorokan Kelambung Dan seterusnya Tetapi Itu Lewat Semacam Urat-urat Karena Itu Olama Menyatakan Tidak Membatalkan Ada Ada Tetes Tetes Ketelinga Itu Lebih Sulit Lagi Kalau Dicari Hubungannya Ke Alat Pencernakan Kita Tenggorokan Dan Lambung Kemudian Kehitung Itu Meskipun Ada Lobangnya Ke Arah Tenggorokan Tetapi Karena Itu Memang Khusus Untuk Pengobatan Dalam Dan Dalam Dosis Yang Sangat Kecil Maka Ulama Masih Tetap Menyatakan Itu Tidak Membatalkan Puasa Dan Tentu Saja Akan Sangat Berbeda Kalau Orang Itu Karena Stroke Umbamanya Kemudian Untuk Kebutuhan Makan Minumnya Diberikan Selang Masukkan Lewat Itu Umbama Maka Hal Itu Tentu Membatalkan Puasa Tentu Tentu Orang Yang Sakit Pun Apalagi Sampai Butuh Bantu Alat-alat Bantu Semacam Itu Tentu Dia Bisa Tidak Puasa Dan Puasanya Dilakukan Di Masa Yang Lain Para Hadirin Hadirat Yang Saya Hormati Berkaitan Dengan Obat Tetes Pada Mata Ada Keterangan Dari Syekh Muhammad Bin Ahmad Ar-Ramdi Dalam kitab Yatul Bayan Dia Mengkiaskan Menganalohkan Obat Tetes Pada Mata Itu Dengan Tradisi Yang sudah Diterima Di masyarakat Muslimin Yaitu Bercelak Penggunaan Obat Celak Pada 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 Mata Yang Ternyata Ketika Celak Yang Berupa Bubuk Kalau Yaman Dulu Celak Pakai Bubuk Yang Dikunakan Di mata Itu Kemungkinan Ada Sebagian Serbu Yang Masuk Kemata Dan Akhirnya Dari Serbu Itu Juga Ada Semacam Rasa Yang Sampai Ketenggorokan Dan Itu Oleh Ulama Penggunaan Serbu Celak Yang Kemungkinan Masuk Ke Mata Dan Terasa Ketenggorokan Itu Oleh Mereka Dinyarang Tidak Membatalkan Puasa Sebagian Juga Ada Mata Sakit Orangnya Sedang Berpuasa Meneteskan Obat Tetes Mata Untuk Pengobatan Itu Juga Tidak Membatalkan Puasanya Kiranya Demikian Para Bapak Ibu Hadirin Hadirat Serta Kajian Pikih Puasa Untuk Majlis Puaha Hari ini Saya Sampaikan Terima kasih Tentu saja Semoga Tetap Diberikan Tidak Tau Bisa Berpuasa Dengan Baik Puasa Yang Baik Tentu saja Pertama Adalah Mencukupkan Mengenapkan Semua Rukun-rukun Puasa Mulai Dari Niat Sampai Dengan Benar-benar Pantang Makan Pantang Minum Pantang Apapun Yang Membatalkan Puasa Tapi Lebih Dari Itu Penting Mempuasakan Rohani Kita Dengan Menjaga Takwa Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Takwa Hati Kita Yang Selanjutnya Diwujudkan Dalam Takwa Lisan Dalam Berkukur Kata Dan Takwa Dalam Seluruh Gerak Kukuh Kita Yang Karena Takwa Di hati Itu Selanjutnya Ada Dalam Kehidupan Real Kita Karena Kegagalan Menjaga Takwa Akan Mengakibatkan Hilangnya Hikmah Puasa Yang Dalam Bahasa Hadis Nabi Yang Sangat Tegas Nabi Menyatakan Banyak Orang Yang Puasa Ada Beberapa Orang Yang Berpuasa Tetapi Bagi Orang Yang Puasa Itu Tidak Mendapatkan Apa-apa Dari Puasanya Kecuali Risiko Lapar Dan Dahaga Dalam Sarah Hadis Itu Karena Yang Bersangkutan Ternyata Puasa Tetapi Tetap Saja Banyak Melakukan Dusa Dalam Bentuk Mungkin Mentelantarkan Kewajiban Atau Malah Melanggar Beberapa Larangan Allah Oh Ya Masih Ada Satu Permasalahan Untuk Orang-orang Tertentu Terutama Ketika Sedang Pilek Banyak Yang Menggunakan Obat Inhaler Yang Tentu Saja Dihirup Lewat Hidup Dan Dalam Bentuk Gas Atau Uwak Masuk Ke Alat Pernapasan Yang Bersangkutan Dan Akhirnya Mungkin Kesak Napasnya Menjadi Terasa Lega Pilk-pileknya Menjadi Terasa Lebih Nyaman Atau Mungkin Malah Paling Tidak Hilang Ketika Itu Atau Termasuk Juga Orang Yang Sedang Ada Gangguan Pernapasan Kemudian Diberi Alat Bantu Pernapasan Yang Ditempelkan Pada Hitung Penambahan Oksigen Hal-hal Semacam Itu Oleh Ulama Termasuk Dinyatakan Tidak Membatalkan Kuasa Apalagi Semua Itu Termasuk Bagian Media Pengobatan Yang Diperintahkan Oleh Nabi Nabi Memerintahkan Orang Yang Sakit Untuk Berubah Dan Nabi Sendiri Juga Mempraktekan Beberapa Pengobatan Para Sahabat Juga Sama Dengan Segala Media Yang Ada Ketika Itu Dan Ada Kitab Ad-Jib An-Nabawi Pengobatan Yang Pernah Dilautan Nabi Pada Dan Dijemahkan Pengobatan Ala Nabi Yang Bukunya Cukup Terkenal Dan Tentu Saja Hal itu Menunjukkan Bahwa Syariat Dewat Rasulullah Muhammad Menunjukkan Perhatian Yang Sangat Kuat Terhadap Pengobatan Demi Mendapatkan Kesehatan Yang Kesehatan Itu Termasuk Salah Satu Faktor Yang Menentukan Kualitas Hidup Bagi Siapapun Jadi Saya Lagi Untuk Menghirup Inhaler Bagi Orang Yang Memang Memerlukannya Itu Tidak Menggantung Keabsahan Puasanya Demikian Demikian Juga Orang Yang Membutuhkan Alat Bantu Pernapasan Lain Yang Tidak Mengganggu Keabsahan Puasanya Sehingga Tetap Darunya Tidak Usah Bimbang Lagi Puasanya Kiranya Demikian Terima Terima Badannya Panas Terus Itu Gimana Terima Sakit Ada Sakit Yang Berkelanjutan Andai Kata Ada Orang Yang Mendapatkan Vaksin Pertama Kedua Atau Vaksin Woster Kemudian Ada Efek Demam Itu Sama Dengan Orang Sakit Yang Lain Ketika Sakit Nya Ringan Dia Punya Keyakinan Bahwa Dirinya Tetap Kuat Untuk Kuasa Ya Tentu Saja Boleh Yang Bersangkutan Tetap Kuasa Tapi Andai Kata Dia Itu Merasa Lemah Sehingga Menduga Kuat Bahwa Dirinya Itu Tidak Kuat Kuasa Tentu Saja Punya Alasan Untuk Membatalkan Kuasanya Kemudian Kodo Pada Hari Lain Dan Tentu Saja Sakit Yang Membatalkan Kuasa Itu Penting Diukur Oleh Yang Bersangkutan Yang Bersangkutan Yang Paling Tahu Kira-kira Seberapa Kemampuannya Untuk Kuasa Dengan Sakit Itu Dan Itu Tentu Saja Penting Mempertimbangkan Masalah Keimanan Yang Bersangkutan Karena Orang Imannya Kuat Biasanya Ketahanan Tubuhnya Juga Jadi Lebih Kuat Termasuk Untuk Menghadapi Tantangan Menghadapi Rintangan Tapi Kalau Imannya Relatif Orang Kuat Kadang-kadang Budaan Nafsu Itu Akan Diket Campur Di Situ Sehingga Mungkin Ada Bisikan Kamu Sedang Sakit Orang Sakit Itu Punya Alasan Untuk Tidak Kuasa Dan Mengganti Pada Hari Lain Padahal Semua Orang Tahu Kuasa Bersama-sama Di Bulan Romada Dengan Orang Lain Yang Berarti Semua Anggota Keluarga Puasa Lingkungan Puasa Itu Lebih Ringan Karena Melakukan Puasa Bersama Orang Lain Dengan Jukungan Lingkungan Nyatanya Ketika Orang Yang Punya Halangan Yon Sewu Para Ibu Mbak Mbak Yang Karena Halangan Haid Dia Memang Tidak Puasa Banyak Kasus Yang Hanya Punya Hutang Kuasa Tujuh Hari Ternyata Kapan Dia Nya Hutang Bayar Hutang Kuasanya Bisa Sampai Mendekati Ramadan Baru Terbayar Padahal Orang Yang Punya Semangat Kuasa Tidak Demikian Masih Bulan Sawal Dia Sudah Ada Yang Menambah Kuasa Sunnah Sawal Tentu saja Kalau Punya Hutang Kan Penting Bayar Hutangnya Dulu Baru Kuasa Sawal Kuasa Sunnah Meskipun Ada Juga Pendapat Ulama Yang Mengikuti Kaedah Fikih Ketika Ada Ibadah Dua Ibadah Yang Dalam Bentuk Satu Jenis Itu Bisa Ada Tadahul Ada Tadahul Artinya Masing-masing Menjadi Satu Kesatuan Artinya Punya Wajib Kodo Ramadan Kemudian Kalau dia Mengkodonya Pada Hari Bulan Sawal Maka Bisa Diniatkan Dua-duanya Mengkodo Ramadan Sekaligus Diniatkan Untuk Kuasa Sawal Kuasa Sunnah Sawal Atau Mengkodo Memang Memilih Senin Kamis Karena Menghormati Hari Senin Kamis Hari Lahir Nabi Hari Senin Hari Kamis Kauhari Pelaporan Amal Setiap Orang Pilihan Semacam Itu Akan Mendapatkan Keuntungan Keduanya Kodonya Terpenuhi Kemudian Menghormati Untuk Mendapat Padilah Kuasa Hari Senin Dan Kamis Juga Didapatkan Kiranya Demikian Terima kasih Terima kasih Baik Dari Tari Tari Demikian Tadi Bapak Ibu Kita Ikuti Bersama Kajian Masih Duhah Pada Pak Kir Alhamdulillah Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alhamdulillah Ila Anta Astaghfirullah Waktub Ilaik Kurang Alhamdulillah Maaf Bila Taufik Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh